Hai Assalamualaikum apa kabar sehat udah makan belum banyak udah makan apa tadi makan ayam nanti aku kesini lagi Insyaallah iya kalau panjang umur mau aku bawain apa dari Jakarta aku enggak minta apa-apa yang penting melihat kamu sehat waras panjang umur aku senang udah aku disini banyak rapat banyak saudara nggak usah takut nggak usah bingung ya nggak usah takut dosa bingung karena ini adalah kampung pribadi sebenarnya lebih gila itu di pemerintah hanya korupsi daripada yang gila di jalanan karena yang gila di jalanan itu membutuhkan uang sedangkan di korupsi itu hanya memperkaya diri dan setelah itu melupakan diri melupakan jati diri bangsa apa artinya kalian lahir dari negara kami kalau hanya untuk menggerogoti negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak orang sok sok pura-pura nggak kenal pada saya seluruh orang sini pura-pura gila aja biar ngadepin orang yang jahat pura-pura gila ngadepin orangnya daripada kita di siasat ya lebih baik begitu biar dikatain gila tapi aku tidak gila karena banyak di sekililing kita banyak musuh di dalam selimut yang modalnya iri dan dengki itu udah biasa udah gak iran lagi apa katanya emang gue pikirin Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi Alhamdulillah ini kita mau menuju ke Lampung gitu jadi hari ini kita akan ke Lampung rencananya 4 hari nginep di Lampung jadi ada beberapa ODGJ yang akan kita tangani dan insya Allah nanti kita akan meminta kerjasama juga dari dinas sosial yang terkait di sana gitu tapi kalau emang apabila tidak bisa nanti pada saat hari terakhir atau mungkin nanti kita akan kembali lagi untuk dibantu ke rumah sakit yang ada di Bogor gitu guys pokoknya kita akan lakukan yang terbaik sekali lagi mohon doanya dukungannya semoga diberikan kelancaran dan insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk semua pihak yang akan kita bantu oke guys minta tolong banget jangan lupa di subscribe like dan share sebanyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi guys sekarang aku ini di Lampung di metro mau ketemu dengan Bapak Sutrisno kita Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayam goreng ayam goreng ayam goreng sehat sehat terus alhamdulillah amin 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 doain dong sehat gimana sih doa sehat supaya kita diberikan kesehatan dalam kondisi pandemi tergantung dari prinsip dari percaya diri kadang-kadang orang gini ya orang sholat kurang pedi kadang-kadang kita kerja kurang pedi kalau gak mud ya jangan kerja jangan dipaksain nanti gak beres semuanya orang sholat nih kalau gak mud ya udah jangan terusin yang kuat juga tahu ada toleransi emang kayak manusia enggak ada toleransi manusia kan enggak punya daya dan upaya kalau lagi sakit suruh sholat yang mudah nah makanya ada toleransi juga kalau dia kan maham tahu ibadah itu ada toleransi ya adalah kan kita normalitas aja normal nasional ajalah jangan terlalu primitif nanti bahaya bikin negara mencekam jangan ini negara Indonesia harus dipas-pasin paknya masing-masing nih saya manggilnya enaknya botris ya bang botris botris karena udah nyampe ke Jakarta banyak botris apa botris ah numpang lewat doang jalan-jalan Jerman istimewa sudah terus naik MRT udah udah bosen udah bosen udah bosen sering kebanjiran males kompor berduk males hahaha itulah kupiknya apa hahaha emang kupikirin males kumpurnya meleduk meleduk kita lagi kontak samping ntar berduk ah udah repot udah urusannya makanya mingkering aja sih nih emang ke Jakarta waktu itu berapa lama tinggal sering berduk enggak kompor berduk males emang kenyataan itu nyanyian bapik gimana nyanyinya emang eh itu bapik yang ceritanya hahaha eh hujan gerimis aja iya ikan lele di asini eh suaranya bagus eh adek jangan nangis aja bulan depan mau dikawin apa siapa anak buaya makan kodok kodok lompat lagi ngorek gak taunya kodok korek lagi ngorekin di pinggir sawah udah gitu ngarang cerita ngarang cerita ngarang cerita kali-kali aja ada yang mampir pinggir kali namanya juga kodok Bang Gotris katanya eh Gotris apa Gotris sih? iya Bang Bang Gotris ajalah Bang Gotris Bang Gotris katanya suara ngajinya bagus banget ya? sama siapa? katanya suaranya ngajinya pintar aku seneng ngobrol sama orang yang cuman satu dua gitu gak banyak satu atau dua gitu iya empat lima enam gak suka kan? enggak maksudnya yang pis to pis pat mata pat mata begitu aku ngomonglah tapi ya aku ya munuh males malu-malu kucing tapi digigit anjing jauh aja bang bang udah begini tadi wey kenalah kalau cincin badukun begitu kan lah aku minta satu tapi jangan jotos aku gitu ngeri banget banyak gak diantara kalian itu main YouTube? gak ada ya? aku itu yang baru buka situs YouTube ngajarin anak-anak kali ke lapangan dunia YouTuber biar terkenal bikin situs yang banyak biar mereka sambil belajar sekarang itu lebih enak lu belajar lewat Google Play semuanya serba komplit jadi mereka gak kemana-mana yang penting ada duit Bang Gotris punya handphone ya? aku gak butuh handphone nanti kalau semuanya pakai handphone kalau aku pecah karena Bang Gotris tahu gak bang Gotris? aku seneng terkenal ya? bukan masalah terkenal aku seneng kalau orang masih pakai Sony erection dan jawabannya pasti nomor satu itu paling tangguh ya? bukan masalah paling tangguh jernih terus keduanya awet ketiganya itu mudah dibawa fleksibel terus mereknya juga dari keluaran dari Perancis kalau gak salah ya gak paling ingat? iya Perancis kalau gak salah Sony erection itu makanya jauh ya notabene-nya untuk negara yang lainnya untuk bersaingan tentang handphone itu bagus Sony erection makanya banyak action banyak netizen ada net kok ada TV net tembak net ada netizen pas kan netizen itu adalah penonton kalau bahasa saya itu Bang Gotris nyanyi dong mau nyanyi apa? aku senengnya balon kecil aja balon kecil gimana? balon kecil yang lompat ke atas iya itu balon ku ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu hijau dan abu-abu sepatu baju baru dek balon ku hilang semua kakakku sudah tua giginya ompong semua udah tua udah lah jadi Bang Gotris ini katanya terkenal bisa koprol guys dia bisa koprol tangan satu ya om? katanya aku seneng gimana caranya? fisik bukan koprol sebarang ngelatih fisik supaya otak saya kan kalau lagi sakit lompat langsung hilang udah kebiasa lompat itu hilang rasa sakit kepala itu hilang rasa sakit kepala itu hilang rasa sakit kepala itu hilang? iya nyut-nyutnya nih enggak kan? enggak caranya gimana sih? aku sering ngumbi-ngumbi jadi ini kecanduan lompat kalau gak ada ngumbi-ngumbi sama rokok caranya gimana tuh? gini udah gak berani lagi kalau udah naik handicap ya ya ini tajam banget di tangan jangan ah bahaya kalau buat anak kecil bahaya kalau musim hujan begini bisa patah tangan jangan banyak action jadi gini tangannya? ya ada di lapangan seru kalau di lapangan oh di lapangan aku kemarin main di lapangan sama bocah-bocah jadi tangan satu gini bang gini sep terus gini lompat emang kamu bisa? aku belum tahu enggak bohong enggak bisa karena paling aja kamu belajar di rumah sampai diamet enggak bakal bisa oh itu bang gotris nyanyi itu dong ngaji ngaji yang mana? apa aja terserah? enggak aku paling ngaji yang mana ngaji yang mana yang mana aja shalawat juga boleh apa aja? aku paling sukanya cuma itu sih kalau perpisahan kalau waktu kalau habis selepas kita ngaji kan habis shalat gitu kalau jam segini itu ya habis azan dan shalat shalat lalu enggak pulang itu biasanya belajar ngaji di TPA Al-Quran ya di Lampung Tengah Allahumma sal alim ala Muhammad Ya Rabbi salim alai wa salim Allahumma sal alim ala Muhammad Allahumma salim ala Muhammad Ya Rabbi salim alai wa salim Allahumma salim udah itu aja aku itu selalu mengenal Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim masa kecil jadi artiku lembut daripada mikirin yang orang tua banyak kacau nih iya bener makanya susah itu kan ngombe-ngombe katanya kiai dulu hidup cuma ngombe-ngombe ngombe-ngombe jadi jangan salahkan aku taunya katanya kiai ngombe-ngombe ya jangan salahkan aku tapi kalau ngombe miras nah bukan tanggung jawabku ya kan ya bukan tanggung jawabku kalau yang ikutan tapi Bang Gotris ya ngombe air lah iya bang orang cuman ya boleh cuman minum air tapi jangan miras tapi air putih kalau segalun juga mudah gak boleh minum alkohol enggak boleh tapi kalau air putih aja segalun lu minum pasti mudah dijamin meletak selawah sih Bang Gotris mau ngasih pesan-pesan apa untuk generasi muda Bang Gotris kan banyak banget ya yang ngefans sama abang ya kan aku cuman ngasih saran kalau masih kuliah atau masih pendidikan atau masih mengejar karir atau masih berusaha atau masih honorer atau yang sudah menjadi pegawai semua itu itu masih tugas berat buat kalian karena perjalanan masih panjang ayo terus genjot terus nyali kalian untuk bergerak dalam bidang hal yang positif itu aja singkat aja saya merangkum-rangkum praktis kebanyakan ngomong nanti diomelin sama yang punya hidup salah ngomong nanti diomelin sama kawan-kawan banyak komen juga mumet jadi makanya no komen saya orang yang selalu no komen kalau banyak komen udah saya buang HP aja jadi emang hidup kita tapi abis itu saya ambil lagi lapar lumayan buat dibatein jadi guys emang hidup kita emang harus penuh dengan perjuangan apapun itu di dunia ini karena emang Allah menakdirkan kita untuk tetap berjuang ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup tapi kalau kata mba siswa berjuang itu boleh tapi kalau kau salah itu wis nasib iya kalau kalau kita salah itu udah nasib udah tasbir ya salah siapa kau melakukan hal yang salah pasti kau kena portalitas ini kan ini portalitas portalitas gotris itu bau jalan punya si charles jadi buat tilang-tilang motor aku bagian pembatas ini nah kalau bikinan ini portalitas polisi tidur bagian gotris itu kawasan bang gotris mau tanya lagi iya menurut bang gotris tadi kan aku di jalan kesini pas arah mau kesini kan ngeliat ada dua orang terlantar menurut bang gotris gimana tuh oh kalau ada yang terlantar dalam hal yang bagaimana dulu emang sengaja terlantar emang sengaja minta-minta atau sengaja diperas atau sengaja ditekan banyak halnya itu harus selidiki dulu jangan langsung kita terima ya iya kadang-kadang mereka identik dengan pengroyokan identik dengan hanya orang tua mencari gara-gara banyak isu-isu gelap banyak modus namanya juga di lapangan jangan langsung diterima fokus sama diri ente jangan terlalu mikirin orang nanti kau bisa repot rumah aja berabeh apalagi ngurusin orang gua mah ogah mikirin yang ada kita rusak kepala kagak ada duitnya kagak gak usah diurusin kalau ada duitnya kita urusin biarin titipin yayasan suruh dia mikir yayasan mana yayasan penjara aja udah daripada dia nanti jadi penjarahan di supermarket repot juga polisi daripada mereka jadi gangster repot juga kita lagi nongkrong asik begini nongkrong sama orang gak beres tapi lu bener lu kaos ini lu Pratiwi Novianti lu fans banget berarti ya sama Novi ya aku inget sekolah lanjutan tingkat Pertiwi kan ada oh iya ada sekampung sekarang diganti SMP bagaimana aku suka ngamuk itu sekolah lanjutan tingkat pertama bukan SMP sekolah menengah pertama aku juga marah jaman dulu bahasa Inggris dia ini handek gurunya juga segini cantih lagi bahasa Inggris yang jago lah coba aja bahasa Inggris itu aku gak mau ngomong takut kenapa takut dia mah udah jago Inggris-inggrisan aku mah Indonesia aja aku kan orang Indonesia iya males sonos-sonos sini-sini cuman satu dua kata cukup apa jangan ketinggalan handycam kalau kalian lagi jadi wawancara atau presenter dimana tempat berada cakep iya kan ini lagi wawancara kamu dengan siapa dengan botris kamu siapa namanya Novi aku ini petugas intervensi kok tanya-tanya lagi bisa jadi reporter bisa jadi polisi bisa jadi apa aja bisa jadi orang gila bisa jadi orang waras bisa jadi iai bisa jadi apa aja gotris bang saya ini kalau malam bisa tidur deh biasanya kurang obat obat apa obat tidur kalau udah tua emang saya udah tua bukan gejala dini kali kan jenggot enggak kalau jenggot putih disangkanya nanti tua padahal jenggot putih itu bukan penuhan dini ini apa karena karena ada sebabnya apa sebabnya umur nambah tak diurusin tau aja coba kalau diurusin hitam aja dong ya enggak coba kalau diurusin makanya jangan sering dicukur jangan sering dicabut cepet putih aku aja antepin biarin aja jadi jadi kapan-kapan kalau saya ajak ke Jakarta bang kotris mau enggak udah bosen enggak kalau bang kotris mau kapan-kapan saya kemari saya ajak mau enggak insyaallah aja jawabannya Alhamdulillah insyaallah malas bagian di adu domba udah bosen di adu domba suruh gelut baik kita udah insya orang mau berantem dosa gak sih adu domba dosa lah orang kita orang mau berantem jadi kita suruh berantem aja mereka tuh kan adu domba makanya kita orang mau kesana itu nanti dimarahin sama Pak Haji Romairah kita takut nah kan ada lagunya adu domba adu domba aku enggak mau di adu domba yang miras gimana lagu miras tadi ya berarti gampang sih bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya bergadang sih boleh saja kalau ada ada apa artinya muka pucat karena bergadang asy kok malah banyak dukem bici repot udah cukup orang Lampung tuh suka dici tau gak jangan banyak-banyak biar diulang ada rep rep melulu rep cikile 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 sakit bertani kalau ada panggol terus cikile cikile melulu jadi om ntar mamanya jatuh cinti Bapak Tris mau tanya dong uang itu penting gak sih di dunia ini kalau siapa bilang uang gak penting kalau orang gablek duit orang makan lu pikir lu dewan pake otak sekarang jaman duit ngapain ribut nah iya tidur pake duit makan pake duit jalan pake duit orang gablek duit orang gablek pikiran itu bukan orang namanya iya lah tidur pake duit di hotel pake duit di Jakarta pake duit di Mari juga pake duit siapa bilang aku kagak nyari duit nyari duit ini tapi yang paling kurang ngajar orang korupsi kurang ajar gak? enggak karena kelilit hutang biasa nanti kan bisa dibayar rumahnya ada tinggal cita aja biarin aja korupsi tapi kan rumahnya ada rumahnya diambil kalau ngapain kan yang penting ada sertifikat sama EKTP jaman gue canggih ngapain ketinggalan jaman orangnya kita penjarain kita cita ntar istinya gue ambil rasain aja suruh siapa korupsi aku kan bisa jadi KPK rasain cepet makanya jangan korupsi korupsi yang banyak milyar kek 1M kek semua kan udah tau udah ditangkap ngapain bingung ngapain takut suruh korupsi yang bagian 5M liun-liun gitu ya enggak apa-apa nanti kalau bini saya ambil jangan salahin aku kan berdebat KPK saya proses di pengadilan banyak teman kru gak usah disuruh karena semuanya butuh du rebutan du banyak perlu akhirnya ribut du du nyawih jadi berantah akhirnya jadi rim saling bunuh-bunuh dijati sumber gede sumber gede nya apa kondok gede Bang Gotris pesan terakhir dong buat yang nonton nih Bang Gotris ya kan di Lampung ini jadi aku informasi ya di informasikan bahwa Bang Gotris ini ada di Metro posisinya ya kan banyak yang suka sama Bang Gotris katanya nah terus Bang Gotris mau ngomong apa nih buat yang nonton Bang Gotris pesannya pesannya aja aku tuh hanya menghibur mereka dari kesedihan atau daripada mereka bengong aku hibur dan mereka pasti ada sumbang sih makan sepiring aja udah lain dan sebagainya komen itu terserah lu yang penting gua asik lu asik penting pergaulan bukan bebas ya saling ngasih saran untuk orang yang terbelakang mental dan orang yang dispresi atau orang yang sedang mengalami stress stress dalam menghadapi kehidupan banyak orang stress bukan kamu aja orang pintar bisa stress karena mikirin ilmu ya orang jalanan bisa stress karena nggak makan terus orang stress juga banyak di kantoran bukan kamu aja anak jalanan yang stress sebenarnya semua orang juga bisa stress karena menghadapi proses kehidupan kadang susah kadang senang kadang bisa orang yang terbaik orang yang bisa mengendalikan diri itu aja pesan saya jadi makanya orang yang baik bisa mengendalikan diri apapun yang terjadi bisa kau mengendalikan diri seperti kau mengendali sebuah mobil bagaimana kau membawa jiwa dan ragamu makanya dibutuhkan pengertian budi pengerti makanya itulah budi pengerti itu saling pengertian saling memahami keadaannya masing-masing thank you terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari Bang Gotris saya pribadi saya minta maaf kalau banyak omong banyak ngeceh yang penting ada yang terhibur ada yang marah ada yang ini namanya juga media media ya semua juga bebas komentar yang penting tanpa harus kontrafisik fisik maksudnya apa jangan saling hantam atau menerkam kadangkala itu akan melampaui batas perdata tidak jadi masalah yang penting tidak dibidanakan yang penting tidak kriminalitas ya kriminalitas akan mengakibatkan jiwa dan raga kalian akan rusak gara-gara perbuatan yang tidak perlu ya aku mohon aku himbau untuk kalian semua tetap jaga dan netralitaskan hati kalian sendiri masing-masing tanpa adanya orang lain semuanya ada take and give saling menerima dan memberi beda padangan tidak jadi masalah yang penting tetap oke walaupun kita marah tetap kita jadi kawan walaupun kau kawan kadang-kadang ada masalah pasti kau lari ke kawan kadang-kadang kau masalah ada kawan masalahnya kembali ke istri itu udah biasa menurut aku pribadi itu yang sering terjadi di polemik di masyarakat oke bahkan di negara pun seperti itu seperti payung negara yang dipermainkan oleh pihak-pihak nggak jelas hanya gara-gara ya biasa aduk domba kiri kanan atau istri satu atap udah biasa itu namanya proses kehidupan yang harus kalian jalani tergantung kuat nggak kau menjalani tergantung bisa nggak kau bisa clear-in masalah tersebut karena manusia itu tidak jauh tidak jauh luput dari permasalahan orang yang terbaik bisa clear-kan masalah Bang Gotris yang terakhir nih banyak banget yang nanya sama aku Bang Gotris itu maaf sebelumnya ya Bang Gotris ya banyak yang nanya gini Bang Gotris ini orang terlantar atau orang gila sih aku sengaja begitu biar banyak komen biar seru media jangan hiraukan aku dari dulu juga begitu iya banyak komen gemblung lawarah aku senang banyak komen berarti dia masih hidup daripada dikentayangan dikuburan ih kakek 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 juga lari lompat Bapaknya gimana kalau kita jadi buah ini aku nggak takut tidur dikuburan kenapa ada temennya ketawa melulu eh bener kata orang katanya horor nggak tahu kuntilanak diajak ngobrol orang gila orang waras orang waras jadi nggak usah dipikirin ya nggak usah dipikirin lagi asik kadang-kadang kita ngobrol sama orang gak nyamuk jadi ngobrol sama kuntilanak jadi orang pada lari pada minggat ketakutan biasa itu gotris akalnya banyak orang kalau nggak percaya malam hari malam cuma kliwong itu ada ya jari kelingking apa namanya merinding merinding semua itu ada emang ya biasa di batu nisan kuburan suka nongol itu awal-awal dinginnya nggak jelas kakak kiki kakak kiki kirain pampil apa setan nggak tahunya dipegang nggak ada ngilang terbang biasa jelmaan ada jelmaan setan ada jelmaan manusia ada ya namanya manusia aku nggak tahu juga itu udah gym gym Bang Gotris kan banyak yang suka ngasih bantuan sama Bang Gotris kan bantuan apa kayak makanan oh iya alhamdulillah makasih itu makasih banyak banyak bersyukur banyak yang sayang sama Bang Gotris nggak aku banyak bersyukur Alhamdulillah Allah Akbar banyak bersyukur masih banyak di luar sana orang yang kelaparan ya masih banyak orang di sana kelaparan nggak diurusin sampai terbengkalai sampai mati di tempat yang nggak jelas sampai banyak ya jatuh korban entah permasalahannya saya nggak tahu namanya manusia saya Allahu Alam Allah yang bisa menjawab kalau aku hanya bisa melihat di televisi atau di media itu aja yang aku lihat secara langsung aku nggak sanggup melihat bagaimana caranya kalau seandainya kalau kalian tersudut seperti itu macam mana pemikiran anda itu tinggal kalian kembalikan ke diri anda pasti kalian akan sadar akan kenapa orang itu kenapa bukan harus pelajar meneliti adalah itulah namanya pelajar mahasiswa ilmu penelitian itu pelajar mahasiswa semacam kalian masih pelajar mahasiswa walaupun tua juga ya karena masih proses belajar dan mengajar itu tetap aktif pelajar mahasiswa itu meneliti apa sih yang terjadi kronologis di pemerintahan tentang alam semesta tentang ini tentang itu banyak halnya makanya kalian tetap awet muda daripada guru SMA pasti sobek-sobek aja buku kenapa kalau kagak bisa ya sobek besok lagi ya kalau salah tulis sobek ganti lagi nanti aku kesini lagi Insya Allah kalau panjang umur mau aku bawain apa dari Jakarta aku nggak minta apa-apa yang penting melihat kamu sehat waras panjang umur aku senang udah aku disini banyak rapat banyak saudara nggak usah takut nggak usah bingung ya nggak usah takut nggak usah bingung karena ini adalah kampung pribadiku karena disini tanah kelahiranku aku tak perlu ke sana kemarin cukup disini jadi Bang Gotris awalnya kan mau kita ajak jalan-jalan ke Jakarta tapi Bang Gotris nya nggak mau guys gitu jadi bukannya akunya nggak mau ngajak Bang Gotris tapi nggak apa-apa aku tetap fokus disini aku nggak mau kemana pun karena ini tanah kelahiranku aku berat hati dan meninggalkan tanah kelahiranku aku asik disini kalau disana kurang asik karena disini udah nggak asing lagi sama Bang Gotris kalau disana sangat asing harus perumpakan harus kenal diri ini banyak lalu disini udah nggak asing lagi banyak mainan biarin aja Bang Gotris satu lagi boleh apa sih arti ketulusan buat Bang Gotris ketulusan itu semacam keikhlasan dalam segi apa bisa dijelasin ketulusan utama sama orang tulus menjalani apa ibadah kah atau syariat agamakah atau saling menyayangi sesama muslim atau suku atau ras itu bisa dijelaskan itu bisa dijabarkan oleh kalian sendiri oke oke guys ini kita udah tanya-tanya sama Bang Gotris sekarang 3 posisinya udah sore di metro jam berapa nih? udah jam 5 guys ya jadi buat kalian terima kasih banyak untuk dukungannya dan doanya terima kasih juga untuk komen-komen positif buat Bang Gotris aku cuma nambahin mau negatif atau positif tetap kalian tetap rukun tetap jangan dibikin masalah bikin aja hiburan itu aja yang terjadi dalam kehidupan oke sholawat katanya bintang sholawat ya aku bisa sholawat yang nggak mau niru yang di televisi nanti semacam ciri khas ku waktu di iya karena ini kampung ku sholatullah 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 ala toha rasulillah sholatullah 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 ala yasin habibillah tawasab nabi bismillah wabil hati rasulillah tawasab nabi bismillah wabil hati rasulillah wakullimu za'i zilillah li ahli lebat riya Allah eh Meza kamu udah cantik udah punya anak gede ya ala view yang di kota Bunggung oke guys sekali lagi terima kasih banyak banyak untuk dukungan dan doa kalian dan aku minta tolong banget dukungannya dengan cara apa di subscribe like and share yang banyak eh Meza kawan aku ngaji ikro sampai sekarang kau pasti pasti terima kasih ya sudah mau temenan kan dulu musuhan terima kasih terima kasih enggak kalau ada gocap enggak kalau ada gocap kalau ada gocap enggak kalau ada gocap enggak 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 takut pikiran orang oh enggak makanya saya jelasin ke orang-orang aku bukan malak ya saya ini kerabat gitu aja relawan kerabat yang membantu saudara yang di pinggir jalan oke tos lu dong cantik ya raumu kok kamu berubah sih sekarang enggak itu jadi marioto jelek banget hei apa jadi apa jadi marioto kok jelek banget marioto kamu orang mana sih Jakarta Jakarta ya Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys semuanya anak kecil anak besar semuanya anak harus punya dedikasi ayo sekolah semuanya ya dari yang kecil adek-adek dari yang bayi dari emaknya dari bapaknya wajib sekolah karena sekolah adalah ilmu pengetahuan untuk supaya tidak ada timbul penyesalan cita-cita ada di depan mata bila engkau raih satu ikatan satu perjuangan selalu menebarkan menebarkan pesonanya dunia I love you semuanya awwntubillahi minat shaitan wajib bismillahirrohmanirrohim ya barang siapa wahai sahabatku di luar sana kau menemukan tetanggamu atau saudaramu dalam posisi telantar kalian harus saling membantu dan gotong royong seurong ew patungan kasih insyaallah mereka akan bisa apa punya kehidupan dan setelah itu pasti dia ingat yang namanya kebaikan kebaikan itu tak akan pernah dilupakan oleh sosok tersebut karena mereka sedang memerlukan apa bantuan peduli kasih adalah satu ras satu agama itu diperlukan oleh satu irama ikatan cinta damai negara amin 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 bang gotris kalau misalnya ada orang yang bilang bang gotris itu ODGJ orang dengan gangguan jiwa bang gotris nangkepinya gimana aku gak pernah ngurusin aku abaikan aku tetap fokus dengan hiburan tersebut saya anggap itu semuanya hiburan cemohoh untuk kritik tapi untuk maju ke depan untuk mendidik kalian tanpa sadar dengan lewat memo dan lisanku barang siapa lewat ODGJ yang selalu bikin kritik dan saran aku tetap terima ikhlas lapang dada karena semuanya pasti mengetahui keadaannya masing-masing ODGJ sesungguhnya seperti apa sih bang gotris? ODGJ yang sebenarnya sebenarnya anak jalanan itu generasi penerus untuk Indonesia ya generasi penerus untuk Indonesia jangan sampai ditelantarkan cukup aku jangan yang lain lagi untuk sahabatku peduli kasih untuk di dalamnya bukan peduli di luar kadang-kadang di dalam ada yang brengsek yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin itu katanya tapi sebenarnya yang lebih gila itu di pemerintahan yang korupsi daripada yang gila di jalanan karena yang gila di jalanan itu membutuhkan uang sedangkan di korupsi itu hanya memperkaya diri dan setelah itu melupakan diri melupakan jati diri bangsa apa artinya kalian lahir dari negara kami kalau hanya untuk menggerogoti negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saling memahami dan keadaannya masing-masing aku gak pernah marah karena aku kadang-kadang esmosi aja jampang lewat aku kabur kalau kita lagi esmosi langsung kabur jangan langsung ambil air putih minum langsung tidur aku gitu orangnya sekarang oke aku jadi tahu jadi tahu kata nenek ku bilang kalau esmosi minum air putih langsung tidur jikil astagfirullahaladzim aku tidur iya nanti bangun lagi adem ikut kata nenek pesannya awas kerja hilang panjang umur saya selalu ya amin amin dadah goodbye say goodbye bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati